Intro Kafe dan komosop dengan benuan sealam perdesaan dari hari ke hari mulai banyak diburu para pecinta kuliner sehingga membuat sebagian besar pengusaha kuliner mulai melirik dan merambah dunia tersebut menjamburnya kafe dan kofisop tentu saja membuat persaingan dan setiap kafe dan kofisop harus mempunyai menu andalan sehingga menarik minat pengunjung salah satunya adalah warung pelosok kafe dan kofisop yang berada di wilayah desa Pasir Munjang, Kecamatan Caringin Oke pemerintah, saat ini saya sudah dengan Bang Boy salah satu set handal di warung pelosok kita akan berkenjang-kenjang terkait warung pelosok dan apa saja menu andalan yang sudah disini Oke Bang Boy selamat sore Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bang bisa dijelaskan tentang warung pelosok ini asal-muasalnya seperti apa sih? Asal-muasalnya itu warung pelosok sebenarnya sih dengan sendirinya kita memang lokasinya tuh di dalam ya dan kita tiba-tiba aja kita spontan jadi warung pelosok ini aja Jadi disesuaikan dengan tempat ya untuk lama sendiri Oke ini warung pelosok ini sudah berjalan selama berapa lama? Sebenarnya kalau sebelum lockdown kita sudah buka karena kita terhalang lockdown kita sampai 3 bulan kita libur Dengan jumlah karyawan berapa? Dengan jumlah karyawan waktu itu kita kurang lebih 12 orang 12 orang ya itu udah semuanya ya? Iya Bisa disebutkan menu-menu andalan disini itu apa saja? Dan untuk harganya sendiri seperti apa sih? Untuk menunya disini kita banyak Disini juga kita ada kita menjual ikan gurame Jadi kita ada sop gurame ada gurame pelosok dan ada sop gurame gurame bakar gurame asam manis dan gurame ricarica Itu menu andalanya ya? Iya Kalau untuk minumnya sendiri bang? Minumnya sendiri kita ada disini Banyak sekali Yang pilihannya Pilihannya disini Kita ada Ada es cincang hitam segar Ada es albukat kocok dan ada sop janda Atau es kolaborasi atau es campur Mungkin ada yang berbeda ya di warung prosop ini dengan menu di cafe-cafe lain bisa dijelaskan apa aja? Makanannya ya? Dari segi makanannya Kalau dari segi makanannya kita lebih ngedepanin Ada ayam khas warung pelosok dan gurame pelosok Gurame pelosok itu kita pakai mangga muda Jadi seger ya? Iya Toppingnya itu mangga muda Jadi ya sesuai lah dengan suasananya yang asli banget disini dan kita juga menjual gurame pelosok Nah untuk para pengunjung ini Apakah perlu merogoh kocek yang dalam untuk bisa menyicipin menu-menu disini? Atau harganya bisa terjangkau? Enggak juga sih Kita harganya alhamdulillah merakyat sekali Merakyat ya Yang pasti kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer dan kita juga menjaga rasa kita kualitas kita disini agar kita bisa tetap konsisten Mungkin dari percara penyajian yang juga dibikin selama ini Bagi yang ingin mencicipi masakan di warung pelosok Silahkan datang ke Jalan Raya Bogor Sukabumi Belakang Telkom Pasir Muncang Desa Pasir Muncang Kecamatan Caringin Bogor Oke pemirsa tadi kita sudah berbincang Bincang dengan Bang Boy salah satu set disini Nah bagi kalian yang penasaran ingin mencicipi menu-menunya silahkan datang di jamin mempuaskan dan tempatnya juga adem, nyaman dan masih jauh dari kebisinya Saya Dewi dan Kameraman Gule undur diri